Dalam hidup saya, saya harus baik-baikin Tuhan dong, supaya Tuhan jangan murka sama saya. Jadi menurut Pak Anta, Tuhan murka atas Musa atau atas ketidakmauan Musa, ketidakpercayaan Musa terhadap panggilan Tuhan? Bisa kasih waktu saya satu menit untuk berpikir? Dua jam. Kita bertemu lagi dalam program podcast Akab. Anta Kirana. Asamos. Dari Keblinger. Jadi Kebener. Oke. Nah, ini ada yang menarik juga nih Pak Boas. Pasti dong, pasti menarik. Kita ini kalau bahas topik, semuanya konsisten menarik ya? Iya dong, pasti. Masa gak menarik? Nah, jadi begini. Ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu bisa murka pada umatnya. Berarti murkanya kepada orangnya. Nah, contohnya nih, keluaran 4 at 14. Ini keluaran 4 at 14, ketahu saya, ini kata murka pertama kali muncul nih di Alkitab. Bener gak tuh Pak Boas? Iya bener. Betul ya? Jadi perhatikan konteksnya ini. Jadi perhatikan baik-baik disitu tuh, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan Tuhan berfirman. Bukankah disitu Harun bla 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 banyak tuh. Berarti Tuhan murka sama Musa dong. Sehingga dalam hidup saya, saya harus baik-baikin Tuhan dong, supaya Tuhan jangan murka sama saya. Gitu dong, ya itu kehidupan kita begitu kan? Enggak dong, baca dulu ayatnya. Kan udah tadi. Coba ayat 13-nya dong Pak Anta. Kita kan biasanya di akab tuh ngomongin konteks. Oh coba dong, yang 13. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patutkah utus. Baru Tuhan berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Jadi ini kan kalau saya baca naik ke atas lagi, ceritanya Tuhan memilih Musa, mengutus Musa, untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Lalu Musanya barelo gak mau. Terus Musanya banyak nanya. Terus akhirnya dia bilang, ah Tuhan, utuslah dia, jangan aku. Betul, betul. Maka Tuhan murka. Jadi menurut Pak Anta, Tuhan murka atas Musa atau atas ketidakmauan Musa, ketidakpercayaan Musa terhadap panggilan Tuhan? Kalau Tuhan murka sama Musanya, mungkin gak Tuhan panggil Musa? Nah ini sederhana aja nih, kita bahas dari awalnya. Jadi Tuhan murka kepada ketidaktaatan Musa atau murka kepada Musanya? Iya, kepada pribadinya atau kepada perilakunya? Bisa kasih waktu saya satu menit untuk berpikir? Dua jam. Kalau menurut saya, kalau Tuhan murka dengan Musa, ya Tuhan gak pakai Musa. Tapi karena Tuhan mau pakai Musa, Musa gak mau, gak taat, maka Tuhan murka. Berarti yang Tuhan murka itu bukan orangnya, tetapi ketidaktaatan Musa. Betul. Udah dong, selesai dong. Kita gantian dong. Gue duduk situ dong, lo duduk sini dong. Boleh, gampang kan. Jadi sederhana, jadi Tuhan itu gak pernah marah, gak pernah murka sama orangnya. Kalau Tuhan murka, Pak Anta, waktu pertama kali yang dikutuk itu manusia, ketika Adam danau jatuh dalam Musa, Ketika, oh, kita lagi bahas kayak podcast kemarin ya. Ya itu. Di kitab kejadian Adam dan Hawa, ketika manusia berdosa, yang dikutuk siapa? Manusia, Adam Hawa, atau tanah? Tanah. Tanah. Berarti bukan terkutuklah engkau. Bukan. Padahal yang berdosa bukan tanah. Yang berdosa manusia, tapi yang dikutuk tanah. Oke. Jadi sederhana, Pak Anta. Tuhan gak pernah, meskipun kita orang berdosa, Tuhan gak pernah murka sama kita. Jadi konsep tentang bahwa, kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita tidak baca Alkitab, kalau kita tidak sateduh, kita gak doa pagi, nanti Tuhan murka sama kita. Seolah-olah kayak manusianya yang dimurkai, yang dimarahin. Itu keberinger ya? Jelas, Pak Anta. Karena kan murka itu, ini saya gak mau, teman-teman, Bapak Ibu, saya gak mau ke definisi kata murka nih. Kenapa? Karena nanti kita punya banyak perbedaan dari definisi kata. Nanti biarlah itu masuk ke sekolah teologi ya. Hermenetik. Hermenetik. Kalau mau belajar kata. Tapi saya mau begini, Pak Anta. Gampangnya gini. Kalau kita punya anak, dia punya anak. Pak Anta punya anak, saya punya anak. Ketika saya murka, entah mau pakai kata murka, kata marah, kesel, jengkel. Biasanya lahir dari tindakan emosi kita. Sebagai manusia. Ngelihat kok anak saya ini gak taat sama saya. Saya marah. Tapi saya tidak pernah menghukum anak saya karena dia anak saya. Saya akan mengasih dia karena dia anak saya, tapi saya menghukum perbuatannya. Nah itulah yang terjadi sama Tuhan, dengan kita. Tuhan gak pernah hukum kita. Tuhan hukum perbuatan kita. Mungkin karena gini kali. Karena kita dulu kan dari SMP. Kesel-keselan. Iya kan? Ah, saya gak mau mancan sama kamu. Jadi, saya marah sama dia. Maka gak pernah lagi diajak makan. Saya gak suka dengan dia. Saya jengkel murka dengan dia. Sehingga pemahaman saya tentang saya murka dengan orang lain. Itu kita sematkan kepada Tuhan, kepada kita. Padahal jauh beda. Jauh beda. Yang paling dasar begini, Pak Anta. Setiap tindakan emosi, entah itu murka, nangis, sedih, ketawa, dan sebagainya. Itu tidak mungkin sama manusia dengan Tuhan. Apa bedanya? Bedanya adalah karena kita produk dosa. Tuhan tidak berdosa. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan emosinya, Pak Anta. Tuhan itu gak punya emosi. Pak, tapi saya baca di Alkitab Tuhan tertawa, Tuhan menangis. Itu antromofosme. Itu penggambaran terhadap manusia. Supaya gampang kita bacanya. Tapi bukan berarti Tuhan menangis, tertawa, dan sebagainya. Tidak. Dia gak punya emosi, Pak Anta. Satu-satunya emosinya adalah dia mengasihi kita. Udah that's it. Tanpa ada hukuman. Itu aja dulu sebenarnya. Jadi gak ada Tuhan murka. Oke. Berarti. Saya jadi ingat tuh. Kan Alkitab juga bilang ya. Bahwa Allah itu kasih. Nah itu. Kalau Allah itu kasih, lalu dia bisa murka membenci kita sebagai manusianya. Iya. Lalu buat apa juga Tuhan mati kayu salib buat menemusus kita? Makanya kan kalau, kita kan bilang nih di program Apap berkali-kali. Jangan sampai ayat satu dengan ayat lain itu kontradiktif. Harus selaras. Harus selaras. Gak mungkin kontradiktif. Kontradiksi bisa. Mungkin ada kontras setiap ayat. Tapi kontradiktif gak mungkin, Pak. Oke berarti supaya gak kekeblinger, yang perlu dipahami oleh orang Kristen adalah bahwa dari setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Persis. Dan kita merasa dimurkai Tuhan. Iya. Merasa dihukum Tuhan. Padahal itu konsekuensi dari perilakunya sendiri. Iya dong, jelas. Berarti ketika seseorang itu berbuat dosa, berbuat jahat, lalu dia mendapatkan konsekuensinya, jangan cepat-cepat ngomong Tuhan murka sama dia dong. Iya jelas dong. Tuhan hukum dia, gak dong. Gak bisa, jelas. Nah, jadi justru keadilan Tuhan, ya keadilan Tuhan, nah dia memberkati, menyertai, memberikan janji kepada yang percaya, kepada yang gak percaya, ya gak dapat apa-apa. Itu kan keadilan Tuhan. Iya dong, jelas. Berarti karena Allah itu kasih, berarti Tuhan tidak akan pernah bisa membenci kita. Tidak. Murka kepada orang yang gak bisa. Tidak. Tapi kepada perilaku perbuatan jahat dan dosanya. Pasti. Kan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Allah gak pernah tulis gini. Allah gak pernah bilang, karena begitu besar murka Allah ke dunia ini. Padahal dunia saat itu ada dunia berdosa. Tapi Yesus tetap berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Artinya kan kasih di depan murka kan. Betul. Jadi kesampingkanlah murka Tuhan, kalau itu hanya membuat saudara takut ketemu Tuhan. Usah takut pak ketemu Tuhan. Bentar Tuhan marah saya berdosa. Gak usah kesampingkan. Tuhan gak pernah menghukummu. Waduh, saya baru bayangin nih, kalau sampai tiba-tiba Tuhan betul-betul murka sama saya, Tuhan tinggal tiup gitu jadi arem-arem misalnya. Mending arem-arem. Arem-arem masih. Pilus-pilus. Iya gak mungkin. Jadi soalnya dampaknya akibatnya adalah ada orang-orang yang, yang pertama nih, yang pertama, yang kebelingernya adalah apa? Dia menganggap Tuhan marah sama dia, padahal itu adalah konsekuensi dari ketidaktaatan sendiri. Itu satu. Yang kedua, dia akhirnya memframing Tuhan itu seperti manusia. Yang bisa menjauhi kita karena marah. Iya, emosian. Yang gak ngajak makan karena marah. Gak peran, emosian. Dan bahkan, nanti dia bisa memframing Tuhan itu, dia takut sama Tuhan. Lalu kalau pagi itu gak baca Alkitab, maka ke kantor, tabrakan. Terus bulan itu gak berpuluhan, mobilnya ke bengkel. Jadi, seolah-olah transaksional lagi itu Tuhan kita. Nah itu, nanti baliknya ke transaksional. Iya. Padahal kita relasi. Nah ini nih, ini yang perlu Bapak Ibu, perlu pahami bersama-sama ya, bahwa Tuhan kita itu bukan seperti teman kita, bukan seperti orang tua di rumah, bukan seperti teman-teman kita di dunia ini. Yang mereka itu, marahnya, murkanya, keselnya, bisa sampai ke orangnya. Iya. Tetapi Tuhan, karena dia membuktikan di banyak ayat, ya, bahwa dia adalah kasih, begitu besar kasihnya kepada kita, dia Tuhan yang mengasihi, ya, walaupun kita tahu bahwa kasihnya itu termasuk di dalamnya, ada pendisipliman, makanya firman Tuhan berkata, kita disiplinkan boleh, tapi jangan mengingin nyawanya. Iya. Sehingga Tuhan mau sebenarnya perbuatannya yang berubah. Iya. Tindakannya yang berubah. Cara berpikirnya berubah. Betul. Bukan mengingini kematian kita. Iya, betul. Karena dia mati buat kita. Persis. Iya kan? Iya. Nah, orang kan pikir gini mungkin, Pak, tapi kan Tuhan yang perjainan lama sama Tuhan perjainan baru beda, Pak. Iya. Kalau perjainan lama, memang Tuhan murka-murka. Perjainan baru Tuhan juga murka. Saya contohkan satu ayat, Pak. Masmur 78, ayat 38, 39. Saya bacakan. Ini perjainan lama juga nih, tapi perhatikan kata-katanya. Tetapi iya, iya itu Tuhan bersifat penyayang. Sifatnya penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Iya. Berarti kata murka dalam perjainan lama, dia anulir. Kalau konsep murkanya seperti yang tadi, di awal bahwa Tuhan marah, Tuhan marah, Tuhan marah. episode lalu tentang daging lemah karena dosa. Jadi dia ingat karena manusia sudah berdosa, dan karena dagingnya lemah, maka dia tidak ingat lagi kesalahan itu. Dikatakan apa? Ia ingat bahwa mereka daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Jadi sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah murka, tidak pernah marah terhadap saudara. Terhadap perbuatan dosa, jelas dia marah. Karena dia kudus, Pak. Kudus tidak bisa ketemu dengan kudus. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus. Ya, jadi akhirnya kita pada sebuah statement kebenar ya, bahwa jangan pernah menganggap Tuhan itu murka, marah sama kita. Betul. Tapi memang karena dia kudus, tidak mungkin dia bersekutu dengan kejahatan dan dosa. Persis. Sehingga yang menjadi kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan adalah ketidaktaatan, ketidaktaatan, perbuatan dalam dosa, itu sebenarnya yang menjadi target. Ya, jelas. Jadi sudah benar nih. Sudah. Tuhan selalu mengasihi kita. Jelas. Tuhan benci perilaku dosa kita, tetapi mengasihi orangnya. Jadi Bapak Ibu, Saudara hari ini, jangan pernah merasa dibenci Tuhan. Ketika ada masalah, persoalan, atau proses yang tidak menyenangkan, coba cek lagi yang pertama. Apakah ini karena konsekuensi dosa yang Anda lakukan? Apakah ini karena konsekuensi kejahatan yang Anda lakukan? Dan ini semua perbuatan dibenci Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita. Orang-orangnya. Bahkan yang terakhir nih, jadi ingat kisah anak yang hilang. Itu udah kurang ajar luar biasa anaknya. Sudah berdosa. Minta warisan Bapaknya belum mati. Iya kan? Tapi akhirnya dia pulang dalam keadaan luar biasa miskinnya. Makan makanan babi aja gak dikasih mungkin. Tetapi respon Bapaknya apa? Dia hanya berespon. Kasih dia baju, jubah, kasih cincin, kasih kasu, bikin pesta, potong daging yang enak, langsung dipeluk, langsung diterima. Itulah. Jadi mari kita yakinkan diri kita hari ini. Bahwa Tuhan yang kita percaya, ada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia murka dengan perbuatan dosa-dosa kita, tetapi tidak dengan kita yang berdosa. Supaya kita diselamatkan. Iya kan? Hidup dalam kebenaran. Bahkan, Pak Anta, bahkan. Tuhan yang berbuat dosa kita, yang menanggung dia. Coba. Mana mungkin pribadi yang kayak gitu bisa murka? Kepada kita? Iya dong. Dia murka sama perbuatan kita. Murka sama dosa-dosa kita. Tapi yang menanggung upah dari perbuatan dan dosa-dosa kita, dia sendiri di kayu salib. Jadi gak make sense kalau Tuhan yang begitu baik, itu bisa murka sama pribadi kita. Makanya kesempatan buat kita jangan sia-siakan. Karena ada orang yang bisa nanya gini, Pak Anta, ya karena Tuhan baik, kan jadi saya tunggu aja pas mau mati bertobat. Ya kamu kan gak pernah tahu kapan kamu mati. Jadi kalau saudara lagi dengar program langkah pilih, dan saudara digerakkan Tuhan untuk bertobat, bertobat. Karena mungkin ini waktu yang terbaik buat saudara. Oke. Untuk menerima kasih Tuhan. Oke. Clear ya? Clear. Beres ya? Berarti jadi, buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tetap ya, saya konsisten katakan, jika ada Anda yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Tulis yang banyak. Setuju? Silahkan tulis. Enggak setuju? Silahkan tulis. Nanti kita akan diskusikan di dalam episode-episode selanjutnya. Pasti. Oke, saya rasa udah cukup ya? Yaudah lah. Oke, kita akhirnya aja ya. Akhirnya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. God bless you all. God bless you all. God bless you all.